Nah, kemudian itu tadi tentang swab antigen, kita sekarang beralih ke PCR. Nah, PCR ini kadang-kadang kita heboh dengan yang namanya city value, kayak nilai rapor gitu ya. City value-nya berapa, city value-nya berapa gitu. Nah, city value ini sebenarnya tidak bermakna secara klinis, dan dia juga sebenarnya tidak bermakna terhadap tingkat infeksi. Memang diduga kalau nilai city value-nya semakin rendah, tingkat infeksinya semakin tinggi, tapi tetap aja tidak berkorelasi secara klinisnya. Jadi yang city value-nya tinggi pun tetap masih bisa menimbulkan gejala yang berat gitu. Nah, setiap alat dan reagen mempunyai karakteristik dan cutoff yang berbeda. Jadi harus dilihat nanti. Ada yang bilang kalau cutoff-nya itu ada yang di sini ada yang 40, ada yang 36, itu tergantung nanti dari hasil lab-nya. Kita lihat di sini ada form laboratory test, di sini pasti ada tulisannya SARS-CoV-2, RT-PCR, ada namanya gen X di sini ya, tapi biasanya kalau yang COVID itu ada gen N, gen RDRP, gen ORF, sama gen E. Nanti pasti ada nilai city-nya berapa di sini. Nah, kalau di samping sebelah sininya nanti biasa ada cutoff-nya. Nah, interpretasi nilai city itu, kalau nilainya di bawah nilai cutoff, misalnya cutoff-nya 40, nilai city-nya 12, itu pasti terkonfirmasi. Nah, jadi artinya semakin rendah si nilai city itu, artinya dia positif gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi nilai city itu tidak sama dengan jumlah virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh. Karena memang nilai city itu, dia itu kalau PCR itu dia mendeteksi materi genetik, artinya fragment-fragment dari virus. Jadi dia tidak bisa detek mana virus yang hidup, mana virus yang mati, jadi dia hanya bisa nilai pecahan-pecahan virusnya gitu. Tapi kalau misalnya dia jumlahnya rendah, itu pasti kemungkinan besar infeksinya baru terjadi gitu. Nah, apakah nilai city rendah sama dengan sakit COVID parah? Jelas tidak. Nilai city yang rendah dan nilai city yang tinggi, tetap saja klinisnya mah bisa bermacam-macam, karena COVID-19 ini bergantung pada reaksi imunologis tubuh. Artinya bagaimana respon tiap orang berbeda-beda. Ada yang memang gejalanya berat, ada yang orang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat. Tergantung juga comorbidnya. Makanya penting untuk kita ketahui, saya selalu tanyakan bagi jemaat yang memang mengalami positif COVID, saya selalu tanyakan ada comorbid apa? Darah tinggi, kencing manis, kemudian ada sakit jantung, atau ada penyumbatan. Karena dengan adanya comorbid ini, apalagi diabetes, dia akan semakin melemahkan sistem imun tubuh kita, sehingga virus ini akan lebih mudah untuk membajak tubuh kita. Dan dia akan berkembang lebih cepat dan lebih parah. Meskipun saat ini, yang muda dan juga yang tidak ada comorbid, juga bisa mengalami gejala yang berat.